Selamat siang Indonesia, kita ke informasi pertama. Seminggu jelang hari pertama puasa, Dinas Kesehatan dan Laka POM Kabupaten Tanggerang sidak makanan di pasar tradisional dan sualayan. Hasilnya petugas temukan masih banyak. Makanan mengandung formalin dan pewarna berbahaya. Senin siang petugas Dinas Kesehatan dan Laka POM Kabupaten Tanggerang, Banten menyedak beberapa toko bahan makanan di pasar tradisional Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis. Petugas memeriksa sampel makanan di antaranya mie kuning, rupuk, ikan asin, aneka kue basah, dan tahu. Dari pengalaman, beberapa makanan inilah yang kerap tercampur bahan-bahan berbahaya, entah boraks, formalin, atau pewarna berbahaya. Pasalnya, ada saja oknum yang ingin cari untung dari modal yang sedikit. Hasilnya sampel mie kuning dan kerupuk yang diperiksa positif mengandung formalin. Petugas kemudian menyedak sualayan yang lokasinya tak jauh dari pasar kota bumi. Lagi-lagi, petugas mengambil sampel makanan untuk diuji di mobil laboratorium. Dari sualayan ini, petugas mengambil sampel cincau, sosis, bakso, dan otak-otak kemasan. Tadi dari hasil uji baru ketemu mie kuning ya, berformalin. Tapi kita belum semua karena masih dalam proses pengujian. Jadi nanti mungkin akan kita infokan hasil dari pengujian. Petugas kemudian menguji ulang aneka sampel makanan yang didapat dari pasar kota bumi Tangerang, Banten. Bukti ini akan menjadi panduan petugas untuk menelusuri dari mana bahan makanan berbahaya itu diproduksi. Puji Platumai Risa melaporkan untuk NET.